Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai saya banggakan. Nama Fadlison, politisi Partai Gerindra, tiba-tiba menjadi trending topic. Menjadi viral di media sosial, termasuk Twitter, terkait dengan sebuah video. Terkait ketika dia sedang membacakan sebuah puisi yang di dalamnya banyak terdapat kata-kata ingin kutabok rasanya. Puisi itu, netizen sangat memahami bahwa itu ditujukan untuk Presiden Jokowi. Mau saya kutabok rasanya. Mau saya kutabok rasanya. Ketika kau enteng berdusta, soal dana gempa 3 SMK. Mau saya kutabok rasanya. Ketika kau senatnya, naikkan harga, menyusahkan jutaan rumah tangga. Mau saya kutabok rasanya. Ketika kau impor beras dan gula, petani hancur, panen derita. Kini kau gadai lagi negara. Ekonomi makin liat, liberal buta. Asing caklok semua bidang usaha. Mau saya kutabok rasanya. Agar kau lihat realitas, bukan paksabok. Ketika kau ingin saya kutabok rasanya. Mendengar puisinya Fadilison Nyongkara Ngajar dan Keparat ini. Rasanya ingin juga saya menempiling Batu Kefagelison. Jadi kalau kita simak puisinya memang betul-betul menohok dan menyakitkan hati. Masa ya? Berani presiden disindir dengan kalimat-kalimat yang begitu sarkasme dan menurut saya menjijikan. Bahwa itu dilayangkan oleh seorang wakil rakyat. Masalahnya yang dituju itu presiden gitu loh ya. Yang dituju itu presiden. Kalau yang dituju selevelnya atau pesaing politiknya itu mungkin oke lah ya. Dan Fadilison juga orang yang pertama kali dulu menyindir Pak Jokowi dengan kata-kata pelangga pelongo itu ya ini orang itu ya. Jadi memang kurang ajarabannya. Nah setelah saya tracking, saya selidiki ternyata video itu adalah video lama. Video menjelang Pilpres 2019 yang lalu. Jadi itu tahun 2018 tadi saya sudah lihat ya. Jadi ketika itu Pak Jokowi, jadi dalam konteks itu memang antara partenya Fadilison Gerindra tentu saja berhadapan keras dengan partai pengusungnya Pak Jokowi ya. Karena Gerindra kan mengusung Pak Prabowo menjadi capres. Dan memang ketika itu panas sekali persaingan Pilpres antara Pak Prabowo face-to-face dengan Pak Jokowi untuk ronde kedua kan, bapak kedua gitu. Yang kemudian tambah panas lagi karena pendukungnya Pak Prabowo banyak dari kelompok-kelompok garis keras. Jadi ketika Fadilison membuat narasi puisi semacam itu ya kayak tumbuh ketemu tutup gitu ya. Tak jadi rame sekali. Klop, tambah panas gitu. Nah, enggak tahu mengapa video lamanya Fadilison ini tiba-tiba muncul kembali, tiba-tiba rame kembali menjadi perbincangan publik. Mungkin ini enggak tahu siapa yang awal memviralkan. Barangkali mungkin sekedar mengingatkan ke Pak Prabowo bahwa di partenya Pak Prabowo, di belakangnya Pak Prabowo ada orang-orang, pihak-pihak yang bisa menjadi patuh sandungan. Ketika nanti betul-betul menjadi calon presiden. Nah, patuh sandungan-patuh sandungan itu mestinya memang diberesi oleh Pak Prabowo agar besok pensalonannya bisa mulus, tidak kembali kalah kayak kemarin-kemarin. Ya, Fadilison memang menurut saya termasuk patuh sandungan untuk kesuksesannya Pak Prabowo. Banyak orang yang sebenarnya suka dengan Pak Prabowo, tetapi menjadi kemudian tidak sanggup menjatuhkan pilihan, menjadi tidak mau menjatuhkan pilihan karena melihat orang-orang semacam Fadilison di partenya Pak Prabowo ini. Ya, karena mengapa? Karena sakit hati, torehan luka yang dibuat oleh Fadilison sejak itu, bahkan sebelum itu, sampai hari ini, masih juga menyayat banyak orang. Masih juga menyayat hati. Karena Fadilison terang-terangan memang, sering membela kelompok radikal, membela kelompok garis keras. Bahkan sampai sempat melontarkan gagasan, ide menabrak Densus 88 agar dibubarkan, menuduh Densus 88 sebagai Islamobia. Ini, itu belum lama kemarin ya, ketika Gerindra, ketika Pak Prabowo sudah menjadi satu bagian, menjadi satu kekuatan dengan Pak Jokowi. Ini kan tidak elok. Makanya Pak Prabowo kan juga sempat menyindir untuk yang lalu biarlah berlalu, tapi sekarang mari bersama-sama meracut kekuatan dengan Pak Jokowi. Hah, itu. Tetapi nampaknya tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Fadilison terkait dengan posisi partenya yang sudah menjadi bagian koalisi dengan Pak Jokowi. Nah, itu saya kira, saya kira ada baiknya untuk Pak Prabowo khususnya agar mengevaluasi kekuatan partenya orang-orang yang ada di kanar kirinya terkait kekuatan besok maju menjadi calon presiden. Jangan sampai kemudian orang-orang yang sebenarnya simpati dengan Pak Prabowo menjadi mundur, menjadi tidak mau gar-gar dan selilit batu sandungan-batu sandungan yang ada di partenya itu. Kalau Fadilison sendiri sudah sering saya sampaikan mengapa dia kuar-kuar satu barisan, bahkan membela dengan kelompok-kelompok radikal. Kalau menurut saya itu politik pribadi ansih, politiknya dia ansih agar tetap terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra di Dapil pemilihannya. Kalau menurut saya itu tidak lebih dari itu. Jadi, kelompok radikal saja menurut saya goblok. Menurut saya begitu. Jadi, seperti contohnya begini, ketika Fadilison begitu keras membela tragedi KM50, membela kelompok FPI, membela pembubaran HTI, dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya sebatas omongan, sebatas narasi politik untuk menjaga agar konstituen di Dapil tetap milih dia. Karena Dapil dia kan bogor. Komunitas garis keras. Kalau dia tidak bersuara satu suara, satu kur, satu frekvensi, satu serur dengan suara mereka, maka Fadilison terancam kehilangan beating, kehilangan suara. Jadi, satu-satunya jalan adalah dia tetap berteriak sama seperti suara mereka. Termasuk ketika melawan kebijakan-kebijakan pemerintah ini, kebijakan polisi, kebijakan dentus. Kalau saya sebatas itu. Kalau dia serius membela keluarga KM50 misalkan dulu. Atau membela kelompok mereka Munarman misalkan kemarin. Maka mestinya tidak hanya narasi politik, tidak hanya ke media, tapi diwujudkan dalam bentuk nyata. Misalkan seluruh keluarga KM50 ketika di depan pengadilan, di proses hukum, seluruh lawyernya sangat tanggung. misalkan. Berapa pun besarnya urusan saya. Nah itu pembelaan real, tidak hanya ngomong. Tapi apakah Fadil Izon melakukan itu? Walau alam misaf, tidak tahu saya. Hanya orang-orang ex-FPI yang tahu. Kira-kira dukungan Fadil Izon selama ini dalam kontek-kontek pembelaan kepada kelompok mereka sejauh mana. Kalau hanya sekedar kepada tim-timnya tidak pilihannya, tim suksesnya kalau itu tidak usah dihitung. Itu kan kepentingan pribadi. kepentingan target politiknya. Itu ya menurut saya. Jadi saya kira walaupun itu video lama tetap ada baiknya untuk Pak Prabowo melakukan evaluasi besar di tubuh Partai Greenery kalau besok siapa tahu benar-benar menjadi calon presiden. Sehingga kemudian tidak ada istilah atau pepatah dalam bahasa Banyumas ada istilah goleti uceng kelangan deleg. Jadi rugi. Goli uceng kelangan deleg. Artinya adalah mencari hanya gara-gara menjagani suara pendukungnya Fadilison yang mungkin tidak seberapa tapi kehilangan suara yang jumlahnya jauh lebih besar di wilayah lain. Karena Pilpres kan jangkauannya nasional. Kalau kemarin 2018 masih bisa kita maklumi karena memang berseberangan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam konteks politik. Tapi kalau hari ini apalagi Pak Jokowi kemarin sudah memberikan sinyal kepada Pak Prabowo maka tentu hal itu tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai kemudian pendukung-pendukungnya Pak Jokowi tidak mau juga nyubles Pak Prabowo karena terlalu sakit melihat reputasi dan track recordnya Fadilison. Nah seperti apakah evaluasinya ya terserah Pak Prabowo sendiri monggo terkait dengan Fadilison mau di non-aktifkan dipecat itu urusan internal-gerinter yang jelas jangan sampai hanya gara-gara ingin mempertahankan suara Dapil Fadilison tapi kehilangan 10 100 atau 1000 kalipat suara-suara nasionalis yang lain di luar sana gara-gara tidak suka dengan Fadilison itu menurut saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga amati Terima kasih